selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kali ini akan membahas tentang beberapa pertanda mengapa kucing sering mengikuti kita, tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno di antara panjenengan, pasti banyak yang memiliki pengalaman diikuti oleh sekor kucing ketika sedang berjalan ataupun ketika sedang berada di luar rumah jika diikuti kucing terjadi sekali atau dua kali saja, mungkin panjenengan berpikiran bahwa hal tersebut hanyalah suatu kebetulan bisa saja kucing tersebut sedang lapar ataupun ingin mencari perhatian saja, namun bagaimana jika panjenengan seringkali mengalami hal ini sering diikuti kucing, dipercaya juga membawa suatu pertanda dari alam semesta hal tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan kucing untuk merasakan vibrasi dan aura yang panjenengan pancarkan pada kondisi-kondisi tertentu berikut ini adalah beberapa pertanda panjenengan sering diikuti kucing menurut Primbon Jawa Kuno dimana yang pertama adalah panjenengan merupakan orang yang terpilih oleh alam semesta jika dipikirkan, kenapa kucing memilih untuk mengikuti hanya panjenengan saja, padahal ada banyak orang yang juga berlalu lalang di tempat tersebut mungkinkah kucing itu melihat ada suatu keistimewaan di dalam diri panjenengan kucing adalah hewan yang memiliki insting dasar untuk mengikuti pemimpinnya kemanapun pergi bisa jadi, hal inilah pula yang dirasakan oleh seekor kucing ketika sering mengikuti panjenengan kucing tersebut merasakan aura panjenengan sebagai seorang alfa atau yang lebih unggul ketimbang orang lain di sekitarnya sehingga jika panjenengan merasa sering diikuti oleh kucing mungkin dalam waktu dekat panjenengan akan menerima suatu tanggung jawab yang lebih besar tanggung jawab ini bisa berwujud dalam hal apapun, entah itu dalam hal keduniawian, atau bahkan spiritual pertanda sering diikuti kucing yang kedua, adalah panjenengan tidak perlu menyesalkan apa yang sudah terjadi jika panjenengan adalah seseorang yang sedang memendam penyesalan terhadap suatu hal yang terjadi di masa lalu kemudian ada kucing yang tiba-tiba saja mengikuti panjenengan dari belakang maka hal tersebut membawa pesan baik alam semesta sedang berpesan bahwa tidak ada yang bisa merubah sesuatu di masa lalu kecuali hati yang ikhlas dan memaafkan entah itu memaafkan orang lain ataupun memaafkan diri panjenengan sendiri masa lalu adalah sejarah yang sudah terjadi namun hari ini dan masa depan adalah nasib yang masih bisa panjenengan ubah kucing yang berjalan mengikuti panjenengan di belakang juga merupakan simbol dari alam semesta bahwa semua yang pernah hilang di masa lalu akan kembali kepada panjenengan bahkan kematian sekalipun akan tergantikan oleh kelahiran dari jiwa-jiwa yang baru pertanda sering diikuti kucing yang ketiga adalah panjenengan akan berhasil melewati tantangan hidup yang sedang dihadapi seekor kucing yang berjalan mengikuti panjenengan di belakang adalah perlambang bahwa alam semesta sedang menjaga dan mendukung panjenengan dari belakang meskipun panjenengan sedang banyak mengalami ketidakpastian dan kesulitan hidup yang tidak ada akhirnya panjenengan akan tetap bisa berjalan dan melewati itu semua panjenengan seperti layaknya seekor kucing yang memiliki sembilan lapis nyawa dan selalu mendarat di atas keempat kakinya pertanda sering diikuti kucing yang keempat adalah panjenengan merupakan seorang yang berhati baik jika kucing sudah memilih untuk ikut panjenengan dengan sendirinya maka binatang tersebut yakin bahwa dia sudah berada di tangan orang yang tepat kucing sangat jarang salah dalam menilai karakter dan pribadi manusia sehingga jika panjenengan suatu saat diikuti oleh kucing bahkan kucing tersebut sampai mengusapkan kepala atau tubuhnya maka hal itu adalah pertanda bahwa dirinya merasa nyaman dengan kehadiran panjenengan kucing merasa nyaman dan aman karena bisa merasakan bahwa panjenengan memiliki energi cinta dan wolas asih yang tinggi meskipun panjenengan sendiri sering tidak menyadarinya pertanda sering diikuti kucing yang kelima adalah panjenengan harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap kucing juga bisa membawa sebuah peringatan atau pertanda untuk lebih waspada namun dengan catatan jika kucing yang mengikuti panjenengan tersebut adalah kucing yang berwarna hitam selain melambangkan energi yang sedang dalam posisi rendah kucing warna hitam yang mengikuti panjenengan juga dianggap sebagai adanya kesialan yang akan segera terjadi kucing hitam tersebut dipercaya sebagai suatu energi negatif yang sudah mengikuti panjenengan selama beberapa waktu oleh sebab itu, jika panjenengan sudah mendapatkan peringatan ini maka hendaklah menjadi ekstra berhati-hati dalam bertindak dan berucap terutama dalam mengambil sikap yang berkaitan dengan hal-hal penting diikuti kucing hitam, juga menjadi pertanda bahwa panjenengan perlu meluangkan sedikit waktu untuk sendirian panjenengan mungkin selama ini terlalu lama berada di lingkungan yang memiliki pengaruh negatif atau bahkan mungkin juga sudah terlalu sering menyakiti perasaan orang lain pertanda sering diikuti kucing yang keenam adalah panjenengan mungkin akan segera menerima banyak kebaikan dari alam semesta kitab primbon jawa banyak menuliskan tentang kucing yang dianggap merupakan salah satu binatang pembawa rezeki bahkan di jepang, mereka percaya dengan menempatkan patung kucing di depan toko akan bisa mengundang banyak pembeli untuk datang jika panjenengan hendak menerima rezeki dari alam semesta maka panjenengan akan mengalami kenaikan dalam frekuensi dan vibrasi energi hal inilah yang kemudian bisa ditangkap oleh kucing sehingga dirinya tertarik dan ikut dengan panjenengan kitab primbon jawa menyebutkan jika kucing yang mengikuti panjenengan turut juga membawa anaknya maka rezeki yang akan panjenengan peroleh akan sangat besar pertanda sering diikuti kucing yang ketujuh adalah saatnya bagi panjenengan untuk fokus dan hidup mandiri jika panjenengan selama ini adalah orang yang selalu hidup dengan memikirkan pendapat dan opini dari orang lain maka kucing yang mengikuti panjenengan merupakan tanda bahwa sekarang adalah saatnya untuk fokus dan percaya kepada kemampuan diri sendiri kucing pada dasarnya adalah hewan yang menyukai kebebasan oleh sebab itu alam semesta juga menginginkan panjenengan untuk bisa bebas dalam menentukan jalan dan pilihan hidup fokuslah kepada apa yang mengarahkan panjenengan kepada kebaikan pertanda sering diikuti kucing yang kedelapan adalah panjenengan sedang dibebaskan dari berbagai mimpi buruk kucing adalah binatang yang dipercaya mampu melihat medan energi dan ketika seekor kucing mengikuti panjenengan di belakang kucing tersebut dikatakan sedang melindungi bahkan menyingkirkan berbagai energi buruk yang mengikuti panjenengan energi negatif yang terlalu banyak pada diri seseorang akan bisa menginvasi alam bawah sadarnya dimana hal tersebut bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk ketika tidur pertanda sering diikuti kucing yang ke sembilan adalah akan datangnya suatu pencapaian dalam kehidupan panjenengan seekor kucing yang mengikuti panjenengan juga dipercaya menandakan bahwa panjenengan sedang berada pada suatu keharmonisan dan keteraturan di salah satu fase kehidupan oleh sebab itu, jika panjenengan sedang dalam proses memperjuangkan sesuatu kemudian tiba-tiba ada seekor kucing yang mengikuti maka tetaplah semangat dan berpikiran positif karena apa yang sedang diperjuangkan tersebut sudah mendapat lampu hijau dari alam semesta untuk terwujud demikianlah video mengenai sembilan pertanda dari kucing yang sering mengikuti kita menurut kitab primbon jawa kuno semoga bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua seperti biasa sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari penghidupan dan rezeki amin selamat menikmati